Dua pelaku komplotan bajing loncat yang kerap raksin di kawasan gadus kota Palembang dilumpuhkan polisi dengan timah panas di kakinya. Kedua pelaku ditembak setelah kepergok mencuri gitar tarit di dalam mobil truk. Lari! Cepat! Lari! Lari, nanti! Diduga akibat menolak membuka info seorang pasir. Tak terima telah di fitness sebagai pelakon dan dipermalung. Empat tersangkat di 20 orang pelaku komploran. Lamina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lukas. Aktual, independen, dan terpercaya. Satuan unit Runmore Polres Abus Palembang menangkap dua orang kawanan bajing loncat yang sering beraksi di atas bak truk bermuatan getah karet. Kedua tersangka yakni Sandra dan Zaini harus merasakan sakit setelah timah panas petugas menembus kaki kedua tersangka. Keduanya ditangkap sesaat sedang beraksi mencuri getah karet di dalam bak mobil truk yang sedang melintas di kawasan Karanganyar, Gandus, kota Palembang. Ada pun modus yang digunakan komplotan bajing loncat ini dengan membagi peran masing-masing pelaku. Dengan jumlah tiga orang, para pelaku menjalankan aksinya mencuri getah karet yang akan dibawa ke pabrik. Setelah mengikuti mobil truk muatan getah, pelaku yang menggunakan mobil pikap membuntuti truk dan mengambil satu persatu getah di dalam truk untuk dijual kembali. Mendapatkan laporan warga, petugas yang telah mengetahui lokasi pelaku langsung memergoki aksinya. Dua orang pelaku diringkus dan satu orang berhasil kabur. Bersama barang bukti getah karet hasil curian dan mobil pikap, kedua pelaku dibawa ke Polrestabus Palembang. Dapat keterangan dari informasi dari masyarakat sering terjadi. Jadi, truk atau korban-korban ini kan membawa getah, membawa hasil-hasil perkebunan dari dia. Yang getah ini kan masuk ke pabrik di daerah Gandus. Dan ada, dilihat pada saat itu jalan pagi itu, di belakang ada yang kayak, melempar-lempar si truknya ke dalam luar jalan. Sehingga pada saat itu, langsung dilihat ada orang. Satu di atas truk, satu di bawah jalan yang ngambil ya. Nah, pada saat itu informasi tersebut kita rinta lanjuti. Alhamdulillah, kami berhasil mengamalkan pelaku, dua orang, yang kita amatkan, yang TV, ada lima keping ya, lima keping ketah karet. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Reporter Endi Ruskan, Kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV, mengabarkan. Selamat menikmati.